selamat menikmati mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu nantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini kami akan berencana melakukan segala tugas kegiatan pelayanan kami di hari ini Tuhan tapi kami sebagai umat percaya akan berada di sini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang membaca firmanmu berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Ibu Serah Sudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti ala lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu sebab Tuhan Alamu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Alamu dengan seginap hatimu dan dengan seginap jiwamu Tuhan Alamu harus kamu ikuti kamu harus takut akan dia kamu harus berpegang pada perintahnya suaranya harus kamu dengarkan kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Alamu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menembus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Alamu untuk dijalani demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu Amin Bapak Ibu Saudara-saudara judul perlindungan kita hari ini jangan tergoda jangan tergoda dalam beberapa waktu terakhir kasus penipuan semakin marak di mana-mana dan telah memakan banyak korban penipuan online lewat telepon dan pesan singkat whatsapp menjadi yang terbanyak dengan iming-iming hadiah puluhan juta rupiah tanpa berpikir panjang para korban mengikuti arahan dari sepenipu miris memang namun itulah faktanya bahwa kasus penipuan semakin merajalela dalam peninjian lama penipuan berkeduh agama atau kepercayaan tampaknya menjadi praktik keseharian yang selalu dipertontonkan tanpa rasa malu dan bersalah nabi dan pemimpi-pemimpi bermunculan dengan argumen spiritualnya yang mampu menghipnotis pendengarnya mereka adalah penyesat-penyesat yang pandai untuk meyakinkan orang lain agar percaya kepada mereka kehadiran mereka tentu menjadi ancaman bagi umat Tuhan saat itu sebabnya Tuhan memperingatkan bangsa Israel melalui Musa untuk jangan mudah tergoda dengan ajaran-ajaran dari sepenyesat itu lantas apa yang harus kita lakukan menjadi orang beriman dalam takut akan Tuhan berpegang pada perintahnya mendengarkan suaranya serta berbakti dan berpautlah padanya pada masa kini penyesat-penyesat berasal dan berbagai latar belakang bahkan tokoh agama tidak jarang menjadi penyesat dengan memberitakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan maksud maksud teks dan konteks bahkan tak ayal kebenaran sering disembunyikan hanya untuk memuaskan telinga pendengar ayat 5 menegaskan bahwa orang-orang yang demikian akan dihukum mati janji dan ucapan si penyesat memang manis namun berbuah busuk jangan tergoda dan tidak murid yang teguh dalam kebenaran amin mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih firmanmu hari ini mengajar kami agar kami tidak tergoda untuk hal-hal yang duniawi hal-hal yang menyesatkan hal-hal yang kelihatannya mudah kami capai tapi menyesatkan kami Tuhan terima kasih Tuhan firmanmu hari ini boleh menjadi pegangan kami untuk kehidupan kami seterusnya ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak setuju dengan kendak Tuhan kami bawa pergumulan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah aku berkati kami agar boleh bekerja setuju dengan kendak Tuhan anak-anak kami dalam masa tugas sekolah mereka Tuhan berikan kesihatan, kekerdasan, kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka yang terboleh menuju ilmu dengan baik anak muda kami yang mungkin dalam pergumulan mencari pekerjaan pergumulan mencari pasangan hidup dan kau tunjukkan yang terbaik dalam kebenarannya Tuhan orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau tunjukkan iman dan percaya mereka saudara-saudara kami yang sedang sakit kau boleh sembuhkan yang berduka yang kau boleh hiburkan kami membawa pelayan-pelayan Tuhan guru pendeta sekeluarga majelis-majelis gereja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG kami Tuhan kau berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing kami serahkan pemerintah kami boleh memerintah kami dengan penuh kebijaksanaan mempunyai semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian perlindungan kita semoga Tuhan senantiasa berkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati